Intro Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Juwono bersama Kabak Bin Ops Resresa Narkoba Polda Metro Jaya, Ajin Komisaris Besar Polisi Yohanes, mengadakan pres rilis terkait kasus narkotika di halaman Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Anggota kepolisian daerah Metro Jaya menangkap seorang kurir sabu di rumah tahanan narkotika Polda Metro Jaya. Tersangka membungkus barang haram tersebut di dalam kantong plastik dan menyimpan pada tumpukan kue kering kemasan kaleng yang rencananya akan diberikan kepada tahanan bernama Umar K. Tidak hanya sabu, kepolisian juga menemukan alat hisap sabun atau gong dalam botol air putih. Dan untuk mengelabui petugas, tersangka membuat gong tersebut dari akrilik atau bahan plastik bening. Itu berawal dari ada informasi yang masuk ke diuturan narkotika bahwa ada seorang yang dia menyebut tahanan itu akan membawa narkotika jenis sabun yang akan dimasukkan ke persangka di dalam rutan Polda Metro Jaya. Betul, setelah kita lakukan pemeriksaan, pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan bernama NH. NH ini membawa narkotika jenis sabun yang dimasukkan dalam biskuit untuk mengelabui petugas. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal Tribrata TV, Salam Tribrata.